Intro Wah, terampil juga yang main gamelannya. Padahal mereka ini bukan penabuh gamelan profesional lho. Ya sahabat, mereka adalah mahasiswi Tiongkok yang tengah mempelajari kesenian Jawa. Kegiatan yang diselenggarakan perkumpulan persahabatan alumni Tiongkok Indonesia ini diikuti mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Sastra Indonesia di Kampus Ahmad Dahlan Yogyakarta setiap hari minggu. Selain gamelan, mereka juga belajar menari di Sanggar Sekar Budaya Pendopo Art Culture Kapanewon Melati, Sleman. Betulnya mereka bukan dari kampus seni, tapi saya acungi jempol yang luar biasa mereka dari kampus sastra sebelumnya. Terus memang tujuan mereka itu belajar sastra Indonesia ke sini. Terus kemudian mereka berusaha untuk mempelajari budaya, seni budaya Jawa itu. Ada 14 mahasiswa asal Tiongkok yang belajar kesenian dan budaya Jawa. Lantas, bagaimana tanggapan para muda-mudi Tiongkok ini setelah belajar kesenian Jawa? Sangat unik kepada saya, dan saya pertama mengenal ini, merasa sangat istimewa juga. Kalau belajar, ada yang sulit juga ada yang tidak sulit. Menari Jawa? Ada kesulitan? Menurut sulit sedikit. Sulitnya di mana? Sulit di tangan, tangan bagian sini. Meski proses belajar kesenian Jawa tidak mudah, namun kesungguhan mereka mempelajarinya, membuat semuanya menjadi mungkin untuk dilakukan. Siapa sangka mungkin nantinya mereka bisa menyebarkan budaya Jawa juga di negeri Tirai Bambu. Ya nggak sahabat? Dari Sleman, Yogyakarta, Singgi Aji, RTV. Halo, selamat pagi Sobat RTV. Apa kabarnya? Kabarnya apa nih, Cia? Baik ya, topannya. Ini topannya semangat banget sih hari ini. Semangat dong, kita akan memulai hari-hari yang baru ya. Hari Selasa, kemarin biasanya harus semangat hari Senin ya. Ini tetap semangat hari Selasa. Betul, ini kita harus tetap semangat di hari Selasa ini ya, topan. Dan tadi sudah dibuka ya dengan... Belajar kesenian Jawa. Betul, ini memang tidak hanya dari kita saja yang harus peduli dengan tradisi. Ini ternyata menarik juga nih untuk pelajar yang ada di luar negeri. Betul, kami juga masih memiliki informasi lainnya di Lensa Indonesia Pagi hari ini. Langsung saja bersama saya, Matopan. Dan saya Felicia Mu, ini dia Lensa Indonesia Pagi. Sengatnya untuk kamu, Sahabat RTV. Ya, topan. Ini pasti pernah dong makan spageti? Pernah lah, spageti tuh mie-nya orang Itali, kan? Betul. Ini biasanya kan warnanya kuning cerah, terus berbalut saus tomat dengan daging cincang sapi tuh. Nah, tapi yang di Bandung ini beda nih, topan. Beda? Gimana maksudnya? Warnanya hitam gitu? Terus juga katanya ini pakai udang sama buah ceri dan leci. Waduh, aneh ya. Kenapa bisa ada kombinasi-kombinasi ini? Agak unik ya, topan ya. Nah, daripada penasaran langsung saja kita simak lipat aja. Wih, kaget. Kirain cacing tadi. Ternyata mie hitam. Wah, dicampur udang saus tomat kayaknya. Enak ini sih. Loh, mana kuah mie-nya? Oh, ternyata ini bukan mie, tapi spageti, sahabat. Tapi kok spageti keling begini? Biasanya kan kuning ya? Hehehe, gak usah bingung-bingung ah. Jadi, ini tuh salah satu menu andalan sebuah resto di Bandung, Jawa Barat yang nama menunya Underworld Spaghetti Prawn. Ya, sengaja dibikin agak dark karena memang cuma ada selama momen Halloween aja, sahabat. Tapi kira-kira gimana rasanya ya? Seenak itukah? Rasanya enak, unik banget ya. Karena biasanya kan untuk spageti kita warnanya dari warna berbeda ya. Terus aku pesan warnanya black. Terus juga karena mungkin ini lagi ada tema Halloween, Jadi, ada tambahan dekorasi kayak mata, terus juga udangnya juga fresh. Ya, seporsi spageti hitam ini cukup terjangkau. Cuma 45 ribu rupiah aja, sahabat. Dan ternyata gak cuma spageti yang dijadikan menu selama Halloween. Ada juga beberapa lainnya, seperti the mommy banana atau pisang molen, zombie puding karamel, Dan minuman segar satu ini nih, namanya Bloody Halloween Berry. Hmm, mantap ini sih. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Saripudin, RTV. Oh, temanya tentang Halloween ternyata ya. Keren, 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 keren. Nah, ini juga ada yang viral di Panagelang, Banten. Tapi informasi viral ini sungguh membuat kita sebagai orang tua ini merasa miris, Cia. Karena ada tiga siswa SD yang dipulangkan dan dinonaktifkan oleh pihak sekolah. Iya, betul banget, Opan. Ini tiga siswa yang merupakan kakak beradik ini dipulangkan saat sedang belajar nih. Alasan dipulangkannya sangat memprihatinkan kita semua, yaitu karena orang tua mereka belum mampu membayar uang sekolah. Ada video tiga siswa SD yang pulang sekolah, tapi wajah mereka murung dan sedih. Mereka pulang dengan sebuah mobil dan tiga orang ibu yang mengantar. Dan ternyata mereka ini adalah guru sekolah dan pengurus yayasan sekolah dari tiga siswa ini. Setelah diantar, tiga siswa kakak beradik ini menangis di pelukan ibu dan ayah mereka. Video ini pun viral di media sosial. Momen memilukan ini terjadi di Pandeglang, Banten. Dan momen ini divideokan oleh ayah kandung mereka. Dan ternyata mereka menangis sedih karena dipulangkan oleh pihak yayasan sekolah di saat mereka sedang mengikuti pelajaran di kelas mereka masing-masing. Apa sebabnya? Alasannya pun mengejutkan kita semua. Tiga anak yang bernama Faiza, Paras, dan Patan dipulangkan karena orang tuanya belum membayar uang sekolah alias menunggak. Jumlahnya gak main-main. 42 juta rupiah. Karena ada tunggakan pembiayaan, Pak. Berapa juga buatan? Sekitar 42 juta. Untuk tiga anak apa satu anak? Untuk tiga anak, Pak. Tiga anak? Iya. Kenapa gak mampu untuk membayar itu? Ya dari mana, Pak? Karena kerja aja sekarang serabutan ya. Cukup buat sehari-hari jauh, Alhamdulillah. Apalagi untuk melunasi terkait pembiayaan itu. Sedih yang amat sangat dirasakan pula oleh sang ibu. Hatinya terluka melihat tiga putranya yang punya prestasi. Terpaksa berhenti sekolah. Hanya karena perkara menunggak uang sekolah. Sampai sekarang pihak sekolah belum memberikan keterangan apapun soal apa yang terjadi sebenarnya. Sampai tega menonaktifkan Faezah, Faras, dan Fatan. Bukankah ada jalan dialog pihak yayasan sekolah dengan orang tua? Sebelum mengambil keputusan menonaktifkan siswanya. Kita masih belum mengetahui apa duduk persoalan yang sebenarnya. Apakah hanya karena ketidakmampuan orang tua membayar uang sekolah ketiga putra mereka harus menanggung akibatnya? Dari Pandeglang, Banten, Herbert Marbun, RTV. Selain di Pandeglang, Banten tadi ada juga yang membuat kita miris nih di Rembang Jawa Tengah. Plafon ruang kelas di SD Negeri di Rembang Ambruk nih Topan. Ya tapi kita harus bilang beruntung banget karena tidak ada korban dari para siswa. Tapi pertanyaannya sekarang kenapa bisa Ambruk dan apakah pihak sekolah tidak melakukan pengecekan terkait dengan kondisi plafon ini? Mari kita simak informasinya. Astaga! Plafon di sekolah dasar negeri 1 Pamotan Rembang Jawa Tengah roboh sahabat. Wah kacau sekali. Ruangan kelas jadi berantakan. Dan plafon yang roboh ini adanya di ruangan kelas 5. Kita tanya aja deh ke kepala sekolahnya. Bu, kenapa bisa begini? Memangnya gak diperiksa dulu kondisi plafon di ruang kelas 5 ini? Terus sampai ada kelihatan, tapi rapi, tiap hari ini rapi, gak kelihatan. Terus malam itu hujan, kemudian paginya kok perjadian ini. Untungnya apa? Malam perjadian. Ambrolnya kapan, Bu? Ambrolnya anggap 2, 2, 2? 2, 2 ya? Iya, berarti 2-1 malam. Tapi jangka gak tahu. Hmm, untung. Rubohnya malam. Pas tidak ada kegiatan sekolah. Jadi, gak ada korban jiwa. Terutama para siswa. Syukurlah. Tapi karena berantakan, kelas tidak bisa dipakai untuk belajar dulu deh. Kegiatan belajar 29 siswa kelas 5 terpaksa dipindahkan ke ruangan lain. Ibu Kepala Sekolah sudah lapor ke Dinas Pendidikan Rembang. Yah, semoga bapak-bapak di Dinas Pendidikan bisa langsung segera merenovasi ruang kelas ini. Dari Rembang, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Nah, kalau tadi sekolah ya, ini juga ada bangunan Ambruk yang melanda sebuah bangunan cagar budaya di Bandung, Jawa Barat. Ya, ini atau Hapan. Padahal tidak ada angin badai dan juga tidak ada hujan deras. Ya, ini akibatnya nih, tiga pengunjung cagar budaya terluka dan seorang diantaranya harus dirawat di rumah sakit. Inilah detik-detik sesaat setelah atap gedung Yayasan Pusat Kebudayaan di Jalan Naripan, Kota Bandung, Jawa Barat, Ambruk. Dalam video amatir ini juga terlihat seorang pria sedang melindungi seorang wanita dari reruntuhan di dalam gedung. Terlihat pula sejumlah kayu penyangga atap gedung sudah tergeletak di lantai dalam kondisi patah. Saat kejadian, gedung cagar budaya ini sedang menggelar pameran lukisan sehingga ada beberapa korban luka. Satuan Polisi Pamong Praja yang sedang berjaga di sekitar lokasi dan warga bergegas masuk ke dalam gedung untuk mengevakuasi korban. Salah satu korban harus dirawat akibat luka robek yang dideritanya. Menurut salah satu korban tidak ada tanda-tanda yang mengawali ambruknya atap bangunan. Itu tuh gak sempat lari. Saking cepat robohnya tuh gak sempat lari. Jadi keburu-keburu udah aja ngelindungin gitu. Jadi gak ada tanda-tanda? Gak ada tanda-tanda. Tiba-tiba robo aja. Tiba-tiba robo. Memang ada yang kelihatan bocor sebelah sana dikit gitu ya, kuning-kuning. Tapi itu pun gak ada yang krek-krek gak ada suara gitu. Jadi langsung beruhu semua. Belum diketahui penyebab pasti runtuhnya atap gedung cagar budaya ini. Namun saat ini gedung yayasan pusat kebudayaan ditutup sementara untuk menghindari ambruk susulan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Nah kalau yang ini berita yang lagi ramai-ramainya sahabat tentang keterlibatan mantan pejabat MA yang justru menjadi maklar kasus dengan temuan barang bukti uang hampir 1 triliun rupiah nih topor. Wah ini sih bukan sekedar barang bukti ya kalau sebanyak ini ya yang nilainya sangat fantastis banget ini. Tumpukan uang ini terungkap karena si mantan pejabat MA jadi calo perkara untuk Ronald Tanur. Wih, sudah pernah lihat duit 1 triliun rupiah belum sahabat? Ini nih bentukannya. Tapi gak semuanya dalam rupiah ya. Ada dolar Singapur, ada Euro, dolar Amerika hingga dolar Hongkong. Dan ada juga logam mulia nih seberat 51 kilogram. Nilainya 69 miliar rupiah. Tapi semua ini bukan duit halal ya sahabat soalnya semua uang dan logam mulia ini diduga kuat hasil gratifikasi atau swap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Salah satunya, kasus bebasnya Ronald Tanur yang menganiaya dini serah hingga tewas. Kejagung menyita seluruh uang dan emas ini dari kediaman Zara Fricar mantan pejabat Mahkamah Agung yang diduga menjadi maklar kasus. Terkuaknya pekerjaan haram mantan pejabat MA ini berawal dari upaya swap yang dilakukan pengacara Ronald Tanur untuk memuluskan putusan bebas murni di tahap kasasi. Awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar. Terus, seperti apa sih tampangnya Zharov Richard? Ini dia nih sahabat. Dengan rompi merah muda spesial mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung ini keluar dari gedung Kejaksaan Agung. Sayangnya, Zharov tidak mengeluarkan keahliannya cuap-cuap sebagai maklar kasus di sini. Ia memilih bungkam saat digiring petugas ke mobil tahanan. Sejak Jumat malam, Zharov akan ditahan selama 20 hari ke depan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah ada 5 tersangka dalam kasus swap dan gratifikasi di balik vonis bebas Ronald Tanur ini. Dan ada kemungkinan kasus ini akan terus berkembang menyasar jaringan mafia peradilan. Mengingat jumlah barang bukti yang cukup fantastis yang ditemukan di rumah Zharov. Dari Jakarta, Ajiat Moko RTV. Ya, terima kasih sahabat RTV sudah menjadi penonton setia Lensa Indonesia Pagi selama 10 tahun terakhir ini. Betul, tentu kami tidak bisa terbang setinggi ini jika tak ada sahabat RTV yang setia menemani. Ya, tapi jangan bersedih karena kami tetap akan menjadi sahabat setia kamu sebagai referensi utama informasi dan juga berita. Ya, nantikan format baru Lensa Indonesia Malam mulai Rabu 30 Oktober 2024 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Bu dan saya Amat Topan kami pamit dari layar kaca Anda sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!